Belanjutkan kisah sebelumnya, setelah Yu Yu tewas di Makas Pusat terlihat Presiden Federasi mengalami shock edan karena semua tentara yang mereka kirim sebanyak 50 ribu prajurit ekstraordinari dan unit genetik musnah hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam saja. Yah, kecuali Xiao King, semua yang ada di Bayu telah tewas dalam pertempuran termasuk semua bis liar yang ada di sana. Kemudian di belahan benunya lain, di kedalaman laut, seekor paus bungkuk yang berada di tingkatan ekstraordinari 1 tengah menyusuri laut dalam. Dan di atas mereka, ngelewat raja paus pembunuh yang berada di tingkat ekstraordinari 4. Bip-bip, suara sistem yang sedang mendownload data backup. Kemudian di dimensi lain, Yu Yu nampak kebingungan karena sebelumnya ia merasa telah mati dan juga ia tidak tahu sedang berada di mana, tempat yang sangat gelap. Lalu, sistem memberitahu Yu Yu jika dirinya memang telah mati. Mendengar itu membuat Yu Yu kecewa. Tetapi ia merasa aneh kok kesadarannya masih terjaga. Apa dirinya akan nerenkarnasi lagi? Sistem miliknya kembali menjelaskan, meskipun Yu Yu sudah mati, tapi ini belum berakhir. Semua yang ada di dunia ini akan berjalan seperti biasanya. Dan untuk Yu Yu, dia memang sudah mati. Akan tetapi, sebagai pohon wilau, ia belum mati. Kata-kata itu membuat Yu Yu semakin liar. Apa yang dimaksud sebagai pohon wilau, aku belum mati. Kemudian, sistem merebut ulang kesembari memberitahu Yu Yu jika dirinya harus tetap hidup ketika kegelapan turun ke dunia ini. Untuk menjadi eksisensi yang dikenal sebagai God. Menurut sistem, ada makhluk yang sangat kuat dan lebih mengerikan dari manusia yang akan turun ke dunia. Sekarang, sistem akan memberikan Yu jiu kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya dan akan membuat Yu jiu hidup kembali. Namun, suatu hari di masa depan, sistem meminta Yu jiu untuk membantu mereka tanpa syarat. Sistem pun menawarkan kesepakatan itu kepada Yu jiu apakah ia menerimanya atau tidak. Jelas, tidak ada pilihan lain selain menerima kesepakatan itu. Ditambah Yu jiu juga sangat penasaran siapa sosok dari si pembuat sistem yang telah menyeretnya ke dunia lain. Dan kali ini membuatnya hidup kembali. Sistem menjawab pertanyaan Yu jiu. Jika waktunya tiba, suatu saat nanti ia pasti akan mengetahuinya. Dan sistem tadi menampakkan wujudnya sebagai seorang pria tanpa dan gagah. Hmm, siapakah dia? Apakah dia seorang dewa? Atau dia seorang manusia yang teriseka juga? Ah, nggak tahu atau mending kita lanjut saja ke ceritanya. Setelah sistem merebut ulang, muncul kilauan cahaya dari dalam tanah. Xiao King yang sedang bersedih langsung dibuat terkejut dengan bola yang bersinar dari tangannya. Kemudian, akar-akar pohon menarik semua familiarnya ke dalam cahaya itu. Xiao King memejamkan matanya memegang bola bercahaya di tangannya dengan erat sambil berdoa agar Yu jiu dapat kembali bersama dengan semuanya. Lalu, akar-akar tadi membentuk sebuah pohon berwarna coklat berdaun pink dan cabang yang berwarna kuning. Sing, satu serangan bila angin merobek langit dan menghancurkan satelit milik manusia di luar angkasa. Kemudian, semua familiarnya yang telah tewas mulai bangkit kembali. Luka-luka mereka juga semuh total. King Zhao sampai kebingungan seperti Yu jiu tadi. Karena ia merasa jika dirinya tadi sudah mati. Begitupun Flash, ia merasa tubuhnya telah menjadi dabu. Dan Blumentis terkejut perasaan tubuhnya sudah dibukbang oleh si Flash. Lalu, Qian King yang gembira melihat Flash dan Bay Tiger hidup kembali memeluknya dengan erat. Lalu, Ling Feng berlari untuk menemui peliharaan kesayangannya. Sedangkan, Trio Rosso. Asamlah, mereka lagi ngapain sih? Si monyet, si babi, dan si jabrik merasa jijik melihat dua gorilla tinggi gede berpelukan dengan mesra. Lalu, pertemuan yang mengharukan terjadi antara Yu jiu dengan Xiao King. Seakan-akan, mereka seperti saudara-saudara. Yu jiu pun mengumumkan hasil pertarungan mereka melawan para manusia. Mereka lah yang menang. Mendengar itu membuat semua orang di sana bersuara gembira. Eh, semua orang apa? Semua monster ya? Lanjut. Yu jiu lalu berkata, kalau tragedi ini adalah salahnya, bersikap neutral ternyata tidak bisa menghindari perang. Itulah kenapa semua menjadi kacau. Penghinaan yang mereka alami saat ini harus dibalas setimbang. Ia pun menegaskan kepada semua familiarnya jika mereka harus menegaskan kembali posisinya dan eksistensi mereka kepada umat manusia. Kali ini, Yu jiu akan membuat para manusia tidak akan pernah berani lagi menginjakan kakinya di wilayah kekuasaannya lagi. Krokodil lalu bertanya kepada Yu jiu apa yang harus dilakukannya untuk membuat manusia itu kapok. Untuk saat ini, para manusia mengira kalau Sang Raja Watan Yu jiu telah tewas. Jika mereka mengetahui yang masih hidup, maka mereka akan langsung mengirimkan pasukan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, Yu jiu membutuhkan lebih banyak sekutu agar pertahanan dan menyerang pasukan bis lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja, wilayah Beyu ini tidak cukup luas. Jadi, ia memberitakan semua familiarnya dalam waktu lima hari ke depan untuk mencari semua bis kuat yang ada di daerah sekitar Beyu. Lalu, bawa mereka semua ke hadapan Yu jiu. Tidak peduli mereka mempunyai kemampuan khusus atau tidak. Dan mereka yang menolak untuk menyerah harus dibunuh. Eh, dan bos kita ini semakin galak, bro. Di saat semua orang bersemangat untuk menjalankan perintah dari Yu jiu, Eta si Jabreng yang si Serigala malah mewek. Mereka menangis karena melihat Xiaoling yang padahal yang menggerakannya adalah Xiaoking. Karena di mata mereka, Xiaoking atau Xiaoling telah mati. Mereka pasti sangat senang karena dapat bertemu lagi dengannya. Kemudian, Yu jiu meminta Xiaoking untuk kembali ke dunia manusia. Karena ia tidak bisa hidup tanpa bantuan Xiaoking. Ya, dengan senang hati Xiaoking menuruti perintah bos mereka. Hmm, setelah lima hari, spiritual recovery akan dimulai, ucap Yu jiu. Di tempat lain, terlihat si Bang Toyib yang sedang berjalan pulang. Kyuubi terlihat kesal karena gara-gara si orai kobra merenan dirinya tidak akan kalangsuk. Atau nyasar. Kalem sis, kenalikan dirimu. Dan komandan terkuat dalam jajaran familiar Yu jiu akhirnya kembali. Hmm, untung pada hidup kembali. Coba kalau Yu jiu dan yang lainnya jadi matinya. Bisa bingung tah mereka berdua. Sin lalu kembali ke Beiyu. Dimana King Zhao sedang meratapi tempat di ruang bawah tanah yang telah ia kerjakan selama satu tahun. Hancur temang rupa. Si gorilla di sampingnya pun berkata. Sabar bre, masih untung kita bisa hidup lagi. Mendengar ucapan si gorilla, King Zhao langsung tertunduk. Bisa hidup kembali setelah mati. Memang sangat di luar nurul. Di daratan, Yu jiu terlihat sedang ngalamun. Ia terkejut dengan perubahan yang terjadi kepadanya. Di level ekstraordinari kedua. Akar-akarnya hanya menyebar beberapa ratus meter saja. Dan sekarang, hampir setengah dari Mystic Mountain berhasil tertutupi oleh akar-akarnya. Bahkan panjang dari sembilan akar utama telah tumbuh secara signifikan dibanding sebelumnya. Tampilan tubuhnya sendiri berubah dari sebelumnya. Batang pohonnya berwarna coklat dan di dalamnya bercahaya warna kuning. Kekuatan yang begitu besar dimiliki Yu jiu saat ini. Membuat dirinya penasaran dengan skill apa saja yang ia miliki. Dan berikut skill yang dimiliki Yu jiu saat ini. Panjang banget anjir penjelasan skillnya. Yowes lah singkatnya mas. Saat ini Yu jiu bukanlah Yu jiu yang dulu. Ia berada di tingkatan ekstraordinari ketiga. Dari sekian banyak skill aktif dan pasif yang dimilikinya. Ada satu skill yang menarik perhatian Yu jiu. Yaitu Magic Power Kristalisasi. Skill ini dapat membuat tubuh utama atau bagian tertentu melakukan kristalisasi. Menjadikan esensi yang benar-benar kebal. Ya saat ini Yu jiu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Bahkan nuklir sekalipun dapat ia takis. Selain kristalisasi, skill kedua yang cukup bagus yaitu kekuatan dari mutasi akar pohon. Selain memiliki kecepatan, kali ini akar pohon dapat menyerap nutrisi musuh. Dan mengekstratnya menjadi energi spiritual. Mengetahui itu membuat Yu jiu sangat ingin mencobanya. Lagi dan lagi si Jabriklah sosok yang menjadi kelinci percobaan. Si Jabrik yang sedang rebahan dicolok oleh akarnya. Yang membuatnya kesakitan lalu ngabrit edan-edannya. Dan dari satu colokan itu, Yu jiu mendapatkan 3000 poin evolusi. Dengan skill ini, ia dapat dengan cepat mengumpulkan poin evolusi dengan cara menyerap nutrisinya. Yu jiu lalu bergumam dengan kekuatannya saat ini. Lain kali pertempuran melawan umat manusia tidak akan berakhir seperti ini. Setidaknya, Yu jiu harus memiliki cara untuk melawan umat manusia. Dan untuk kali ini, Yu jiu dapat bergenerasi bahkan jika tubuhnya telah hancur. Asalkan ada satu bagian tubuhnya yang masih tersisa. Ia akan mulai bergenerasi dari bagian tubuhnya itu. Selain beberapa kekuatan di luar nulur tadi. Ada satu lagi skill pasif yang Yu jiu miliki. Yaitu jantung pohon. Bentuk kristalisasi dari ekstraordinari regenerasi. Memiliki kemampuan untuk menghidupkan mahluk yang sudah mati. Dan dapat mengubah daging menjadi tulang. Jadi, asalkan tubuh Yu jiu tidak hancur secara bersamaan. Selain regenerasi cepat dari bagian tubuhnya. Yu jiu juga dapat bergantung kepada jantung pohon yang ia miliki. Untuk dapat memulihkan tubuh yang telah hancur. Berarti sebagai jaminan keberlangsukan kehidupannya. Yu jiu harus mempercayakan jantung miliknya kepada seseorang untuk menjaganya. Selain ancaman dari umat manusia. Yu jiu juga harus bersiap dengan ancaman yang datang dari etintiasi yang belum ia ketahui. Kemudian, scene berpindah ke dunia manusia. Dimana para tentara disana merasa tergajut dengan kedatangan Xiao King. Yang masih hidup setelah pertempuran besar antara umat manusia dan para bis. Bisi pertama Xiao King yang diberikan oleh Yu jiu adalah menyelidiki asal usul jendrali. Dan apa itu arti dari awak kenan? Di kantor jendrali Xiao King menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Hah? Ini? Ini kan? Tapi sebelum membahas apa yang ditemukan Xiao King kita kembali ke Beiyu. Dimana sekarang Yu jiu dapat membuat barir yang melindungi wilayahnya dari deteksi. Walau radiusnya tidak begitu jauh akan tetapi barir itu cukup membantunya menjemunyikan kekuatan spiritual para bis yang ada disana. Dan tidak lama setelah itu Xiao King datang untuk memberitahu sesuatu yang ia cari. Jadi jendrali telah membangkitkan ingatan Sword Master dari era sebelumnya. Xiao King juga menemukan banyak barang lain yang bukan milik era ini. Di antaranya sebuah buku yang berisi cerita sejarah. Yang isinya adalah di era sebelumnya ada 3000 garis keturunan Dao. Dan dewa memanifestasikan dirinya sendiri di dunia fana. Ada banyak sekali kelanah dan semua makhluk hidup telah mencapai alam Great of Magical Power. Di era ini semua makhluk hidup berubah menjadi kacau. Para Great Magician yang berniat menetang takdir dan mengubah takdir mereka malah berakhir. Tertakan lalu jua mereka tersebar tidak akan pernah berenggara nasi lagi. Ya setelah membaca itu membuat Yu jiu merasa kembali lagi ke dunia kultifasi. Menurut Jendrali, orang seperti dia yang hanya menjalani kehidupan sederhana bisa berhasil selamat dari itu murni sebuah keberuntungan. Sangat sulit bagi orang dengan bakat luar biasa untuk berenkarnasi selama era kultifasi kuno. Ya itu hampir sama dengan kejadian recovery spiritual. Pada akhirnya ketika energi spiritual mulai menghilang, mereka juga ikut menghilang satu persatu. Sampai akhirnya hanya menjadi sebuah legenda. Dan saat ini mereka yang mempunyai kekuatan luar biasa mulai berenkarnasi. Jadi sepertinya bukan hanya Yu jiu yang berenkarnasi ke dunianya saat ini. Bahkan sistem miliknya takut atas kehadiran sesuatu. Mungkin saat ini mereka sedang menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Xiao Qing berkata, menurut Jendrali telah ada perubahan di surga dan bumi antara era kundo dan era sekarang. Mereka yang berenkarnasi harus beradaptasi dengan aturan di dunia ini untuk berevolusi dan bertahan hidup. Lalu pembahasan mereka beralih ke umat manusia. Dimana federasi mengalami kerugian besar. Jadi mereka tidak akan berani lagi datang ke tempat ini lagi dalam waktu dekat. Meskipun Jendrali sudah tewas. Dia memiliki delapan murid di bawah komandonya. Dan mereka masih hidup semua. Menurut Xiao Qing, kekuatan mereka akan dibagi menjadi beberapa grup tertentu. Xiao Qing juga memperingatkan Yujiu jika umat manusia adalah makhluk yang sama sekali tidak boleh dipandang rendah. Xiao Qing sendiri ingin menggunakan kecepatan ini untuk masuk ke dalam kekuatan tertinggi federasi. Dengan tatapan penuh kebencian, Xiao Qing berkata. Bahkan jika misinya gagal, ia tidak akan pernah membiarkan manusia menjadi penghalang bagi Master Yujiu. Dan ia tidak akan membiarkan insiden familiarnya terbantai terulang kagi. Beberapa waktu berlalu, perburuan untuk mendapatkan lebih banyak aliansi mulai dilakukan. Terlihat Flash menetagi sarang semut merah. Dimana ukuran mereka 10 kali lebih besar darinya. Tetapi Flash tidak gentar sedikit pun. Kalian terlalu lemah. Jika kalian ikut denganku, kalian akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kemudian salah satu dari monster semut itu menyerang Flash. Namun, hanya dengan satu pukulan saja, semut tadi langsung nyungsem. Flash kemudian berkata jika perintahnya adalah membunuh semua bis yang tidak mau ikut bergabung dengan pasukan Yujiu. Cepat beritahu aku, apakah kalian mau hidup atau mati? Dan terlihat bos para semut merah di belakang para pasukan. Ia menetap tajam ke arah Flash. Kemudian di tempat lain, si monyet menetangi sekumpulan lutung kasarung besar. Sembari menetap tajam ke arah si kelompok lutung-lutung itu, Goldmonkey seakan-akan berkata, Hayulah kita baku hantam. Dan di belakang kelompok lutung duduk dengan santai bos mereka yang sepertinya akan meladeni si Goldmonkey. Di belahan wilayah lain, si Jabrik berhasil menyatukan laba-laba hitam. Si Bagong yang menetangi kelompok Bagong lainnya yang kelihatannya lebih kuat darinya. Lalu Blumentis balik kampung untuk menemui orang tuanya yang merupakan seorang ratu di sana. Apakah ibunya akan menerima kedatangannya setelah kabur dari rumah? Akan tetapi, Sin berpindah kepada Yujiu yang sedang memikirkan strategi untuk mempertahankan wilayah dan familiarnya. Setelah bertempuran melawan manusia, ia sadar memperluas wilayah dan memperbanyak sekotoh adalah hal yang penting. Dengan lab esensi yang ia miliki, Yujiu dapat mengendalikan semua bis yang akan dibawa oleh familiarnya. Dengan evolusi ke ekstraordinari tingkat tiga, bunga elemental juga muncul kembali. Karena Bull Diamond tidak ada di sini, Yujiu bingung mau memberikan bunga elemental itu kepada siapa. Tidak lama kemudian, Yujiu tahu kepada siapa ia harus memberikan bunga elemental itu. Yah, Yujiu memberikannya kepada King Zhao. Tanpa pikir panjang, King Zhao langsung memakan bunga elemental itu. Kemudian setelah memakannya, tubuh King Zhao diselimuti alian listrik seperti sepersaian. Bunga elemental dapat mengubah tubuhnya menjadi bentuk termurni dari makhluk elemental. Setelah proses ekstra selesai, kini tubuh King Zhao menjadi lebih kekar dan di tangannya tumbuh beberapa tanduk. Kini King Zhao memiliki kekuatan elemental bumi yang dapat memanipulasi tanah sesuai keinginannya dan berada di level ekstraordinari ke satu. Ia pun merasakan kekuatan yang mengalir di dalam dirinya sangat besar. Andai ia memiliki kekuatan itu ketika melawan si Dracula, King Zhao percaya diri bisa mengalahkannya. Kemudian, King Zhao berlutut di hadapan Yujiu jika dirinya bersumpah setia tidak akan tergoyahkan untuk terus mengikuti Yujiu. Setelah selesai urusannya dengan King Zhao, langkah berikutnya adalah mengupgrade kemampuan dirinya sendiri. Pertama, Yujiu mengupgrade skill elemental bumi ke level 3. Manusia, lihatlah baik-baik. Aku, akhirnya setelah sekian lama, aku akhirnya bisa berjalan. Ya, setelah mengupgrade skill elemental bumi ke level 3, Yujiu akhirnya dapat berjalan. Qian King yang sedang nangkring di atas ranting Yujiu merasa khawatir dengan ledakan spiritual yang diledakkan Yujiu ketika mengupgrade skillnya. Karena bisa saja para manusia mendeteksi dan kembali datang. Akan tetapi, menurut Yujiu, gelombang kekuatan spiritual akan terjadi dalam 3 hari. Jadi, para manusia tidak akan berani datang lagi. Dalam 3 hari ke depan, Yujiu akan mengumumkan posisi mereka kepada seluruh umat manusia. Dan kali ini, ia akan bisa mempertahankan wilayahnya. Lalu, terlihat familiarnya yang kembali dengan membawa sekutu. Yang pertama, si Bagong berhasil meyakinkan kawanannya untuk ikut menjadi sekutu. Lalu, si Baitegor yang berhasil menaklukkan kawanan komodo. Dan terlihat Flash nongkrong di tubuh sang raja membawa seluruh kawanan para semut merah. Tidak kalah dengan Flash, si monyet juga berhasil meyakinkan kawanan Lutung Kasaharung untuk ikut bersamanya membentuk aliansi dengan Guttrick. Selanjutnya, Blumentis yang membawa seluruh keluarganya bergabung dengan pasukan base. Terakhir, si Jabrik membawa aliansi dari kawanan ular dan laba-laba. Hmm, apa si Jabrik tidak punya kawanan sejenis? Malah bawa ular sama laba-laba. Kemudian, seluruh bos dari aliansi bertekuk-lutut di hadapan sang Guttrick. Kemudian, Yujiu memberikan Kian King live esensi karena ia sudah terlalu lama berada di level BGN6. Setelah pendapatan live esensi, Kian King langsung naik ke level BGN9. Dan yang membuat Yujiu terkagum-kagum adalah skill milik Kian King yang bernama Seed of Vitality. Dimana skill ini dapat menumbuhkan pohon dengan cepat dari dalam tanah. Ketika disuntikan dengan energi spiritual, ia dapat membuat hutan dalam hitungan 5 detik. Dengan kekuatan Seedan itu, Kian King sendiri akan dapat menghancurkan sebuah kota. Lalu, untuk mengetes kekuatan barunya, Yujiu membinta Kian King atau sekarang kita panggil Thor untuk mencari seputuk. Di tempat lain, gempa yang cukup kencang terjadi. Hal itu terjadi karena di sana sedang ada pertarungan antara krokodil dan silandak hitam. Familiar Yujiu lainnya, yaitu Sang Bango berhasil mengalahkan seekor elang raksasa. Kemudian di dalam goa, berdiam diri monster yang berada di level ekstraordinari kedua. Di sana, King Zhao sedang ketakutan. Ia merasa sial karena harus bertemu dengan base yang berada di level ekstraordinari kedua. Bahkan dengan mempertaruhkannya wajar sendiri, King Zhao tidak akan bisa mengalahkannya. Ia pun berniat memberitahu Yujiu keberadaan Sokoto yang sangat kuat ini karena hanya Yujiu lah yang bisa mengalahkannya untuk saat ini. Namun, sebelum King Zhao pergi, ia diserang oleh bis itu dan tatapan tajam diberikan olehnya kepada King Zhao sembari berkata, Apa yang kau mau? Tapi sebelum kepertarungan King Zhao di tempat lain, Thor dengan kekuatan barunya berhasil membantai para monster di sana. Ia lalu meminta Serigala Badai untuk membawa monster-monster itu kepada Yujiu. Dan di markas pusat, para Sokoto sedang melalui ritual pemandian air spiritual. Selain meningkatkan kekuatan mereka, air spiritual itu juga dapat membuat para bis bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Di antara bis-bis lainnya, ada satu bis yang membuat Yujiu tertarik. Dia adalah si landak hitam yang tadi bertarung dengan krokodil. Si landak hitam memiliki skill lifeblood dengan kemampuan one-hit killnya, itu skill yang sangat mematikan. Yujiu lalu menginterogasi si landak apakah ia akan ikut bergabung atau... Sebelum Yujiu menyelesaikan ucapannya, si landak hitam langsung pasrah dan memilih untuk ikut bergabung bersama pasukan Gadri. Tidak lama kemudian, Yujiu dikejutkan dengan adanya aura kekuatan spiritual yang sangat besar. Ada sesuatu dalam kekuatan spiritual yang mengerikan sedang mendekati wilayahku. Hah, kekuatannya hampir menyuntuh 300 ribu. Dan ya, kekuatan spiritual itu berasal dari si panda gemoy ini. Jadi, musuh yang tadi dihadapi oleh King Zhao adalah si panda. Si panda dengan gembira mengikuti King Zhao yang akan mengajaknya ke markas pusat. Hei, apakah Gadri itu sekuat yang mereka katakan? Apakah kalian benar-benar mengubahkan 10 mutasi bis? Apa temanmu yang bernama Kyuubi itu punya 9 ekor? Terus, apa si harimau itu benar-benar bodoh? Apakah Flash lebih suka kepada Tron atau Mantis? Dan, 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 bangkelah ia panda banyak bacot. Keluh King Zhao yang liar karena si panda yang banyak bicara. Tapi, mau gimana lagi? King Zhao pasrah karena ia tidak bisa juga mengalahkannya. Bercuma naik level ke Extraordinary E1. Tapi, musuh yang ditemuinya berada di tingkatan kedua. King Zhao merasa hidupnya sangat sial. Kemudian, si panda menadak berhenti. King Zhao lalu memberitahu kalau tempat yang menjadi tujuan mereka masih jauh. Si panda berhenti karena ia merasakan kehadiran Yujiu. Gadri, kenapa kau bersembunyi? Keluarlah. Dan, benar saja Yujiu dalam bentuk akar naga keluar dari dalam tanah. Ia pun merasa aneh ketambah si panda itu bisa berbicara dengan lancar. Ternyata, si panda ini dulunya pengkondi kebun binatang. Jadi, dia fasil berbahasa manusia. Si panda terlihat sangat antusias dapat bertemu dengan Yujiu. Ia pun langsung meminta Yujiu untuk memberinya nama. Ya, tentu saja Yujiu dengan senang hati akan mendiskusikannya. Ia lalu mengajak si panda itu naik ke punggungnya. Namun, si panda gemes ini berkata kalau ia tidak membutuhkan tumpangan. Karena hanya dengan berguling, ia akan langsung sampai dalam sekejap. Buing, buing, buing. Dan, hehehe, kepala si panda pada benjol karena nabrak pebatuan saat menggelinding. Ternyata lebih enak menumpang, ucap si panda gemes. Melihat tingkah konyol si panda, Yujiu hanya terdiam kesal. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di markas pusat. Si panda nampak terkejut setelah melihat keindahan di tempat itu. Tapi, etas songongnya si panda berkata kalau wajah Yujiu sangat besar dan juga botak. Si panda benar-benar tahu cara menjadi tamu yang baik. Ia membawakan Yujiu Spirit Firestone sebagai handia. Ia membawakan semua Spiritstone yang ada di goanya. Asalkan Yujiu dapat mengizinkan ia tinggal bersamanya. Karena menurut si panda, di tempat ini sangat seru. Ia juga akan mempunyai teman yang banyak. Yujiu juga ternyata memiliki hadiah buat si panda. Yaitu segalon minuman oleng yang dibuat langsung oleh God Monkai. Setelah tutup galonnya dibuka, aroma yang sangat memikat keluar dari dalam. Bahkan King Zhao sendiri tidak kuat menahannya. Tanpa pikir panjang, si panda langsung meneguk minuman oleng itu sendirian. Wah, enaknya. Dan ini adalah spek singkat dari kekuatan si panda. Yaitu Spiritivore yang dapat menelan beragam mineral yang dapat meningkatkan spiritualnya. Flamebird, yaitu skill yang diberkahi energi spiritual api tanpa batas. Belumbang panas yang dihambuskan dapat menelan musuh. Terakhir, V3 Pie. Yaitu jika si panda mengkonsumsi mineral dalam jangka panjang akan membuat tubuhnya yang mengeras. Membentuk armor seperti batu dan juga memberikan imunitas. Ya, setelah melihat atribut yang dibagi si panda sangat mengerikan. Yujiu merasa bis kuat sepertinya harus tinggal bersamanya. Karena si panda menyukai minuman oleng, maka Yujiu pun memberi nama Dewa Mabok. Dan mulai saat ini, si panda menjadi rain ke sembilan di antara Nine Various Beast. Si panda menjadi sosok beast terkuat di jajaran unit khusus milik Yujiu. Tapi ya, kelakuan konyolnya tidak mencerminkan dia itu kuat. Beberapa waktu berlalu, si yang memperlihatkan Dewan Pederasi sedang melakukan pertemuan besar. Mereka membahas soal tidak of spiritual energy yang dalam waktu dua hari lagi akan menyapu seluruh dunia. Diperkirakan banyak orang yang akan mati dalam insiden ini. Kali ini semua makhluk hidup akan mengalami sebuah perubahan luar biasa. Dan mereka harus bersiap untuk kedatangan The Dark Egg. Tidak hanya gunung dan hutan kuno, bahkan kota juga mengalami bangkitnya energi spiritual. Dan tujuan pertemuan ini adalah mereka harus menjamin keselamatan kota ketika Tidak of Spiritual Energy kedua terjadi. Kemudian Presiden Federasi meminta berita tentang hal ini disebarluaskan dan juga menyebarkan cara untuk dapat bertahan ketika bencana itu terjadi. Pak Presiden nampak menghulang parah membayangkan tentang beast dari Beyo dan Tidak of Spiritual Energy yang akan menyapu seluruh belahan dunia. Ya bisa dibilang Tidak of Spiritual itu bagaikan virus, seseorang yang dapat bertahan akan berevolusi menjadi lebih kuat, sedangkan yang lemah akan tumbang. Lalu Sien kembali ke Beyo, dimana Yujiu sudah merasakan aliran dari Tidak of Spiritual keluar. Yujiu menyegel lubang yang sebelumnya terkena ledakan. Tetapi sebagai hasilnya itu mempercepat datangnya Tidak of Spiritual. Jadi ledakan bisa terjadi memancar di malam ini, Yujiu pun memperingatkan seluruh familiarnya jika gelombang kedua Tidak of Spiritual akan segera dimulai. Meskipun aslinya akan terjadi dua hari lagi, tapi Yujiu dapat mengarahkan langsung ke Beyo. Masalah terbesar dari Tidak of Spiritual adalah apakah tubuh mereka bisa menahan serangan energi spiritual atau tidak. Jika mereka tidak dapat menahannya, maka tubuh mereka akan hancur. Jadi untuk kalian yang tidak percaya diri, dipersilahkan untuk pergi dari sini. Kemudian teriakan penyemangat bergumuru di sana, dan Yujiu langsung memulai proses penyaluran Tidak of Spiritual. Tidak of Spiritual yang memancar dari dalam tanah diarahkannya melewati tubuh Yujiu. Cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Beberapa familiar Yujiu mulai merasakan kekuatan yang sangat luar biasa mengalir ke dalam tubuh mereka. Tidak sedikit juga bis yang tubuhnya meledak karena tidak kuat menahan kekuatan dalam dirinya. Tapi banyak juga yang berevolusi ke tahap selanjutnya. Salah satunya adalah si Jabrik dan Baytiger yang saat ini berlepel ekstraordinari ke satu. Beuh, etas si Baytiger sekarang mempunyai sayap. Hahaha, agak aneh sih kalau si Jabrik Pinto apa yang berubah ya? Perasaan sama aja. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemurro yang berasal dari para abis liar di sekitaran Bayu. Yang tertarik akan energi yang dipacarkan oleh Yujiu. Yujiu pun bersiap memanen poin evolusi dari para abis liar yang sedang mendekat ke arahnya. Hmm, berapa banyak aku akan mendapatkan poin evolusi dari mereka? Seribu? Sebeluh ribu? Atau bahkan satu juta? Lalu di frederasi terjadi keganduhan. Semua orang berlari karena mendengar suara alarm pendeteksi kekuatan spiritual yang terus berbunyi. Layar menampilkan kekuatan spiritual yang terdeteksi mencapai 800 ribu dan itu masih terus menaik dan menyentuh angka satu juta poin. Semua orang di sana sangat shock karena kekuatan sebesar itu berasal dari Bayu, tempat yang sudah mereka musnahkan. Dan tempat dimana 50 ribu nyawa manusia melayang. Misil spiritual tidak hanya gagal membunuhnya, tapi malah membuatnya menjadi lebih kuat.